ini kebodohan apa lagi coba gak semua masyarakat itu butuh asuransi kendaraannya walaupun dia punya kendaraan ya kalau mending-mending yang biasanya beli bid atau mobil LCG sih buat apa asuransi kendaraan gak butuh ada asuransi yang lebih penting aduh dan lagi nih pakai isilah gotong royong tidak pada tempatnya gitu kalaupun harus ada asuransi yang wajib itu pendidikan asuransi jiwa khususnya kepala keluarga asuransi kesehatan asuransi hari tua itu lebih penting daripada asuransi kendaraan mikir waduh tolong kalau bikin kebijakan jangan sambil duduk deh otaknya ngap kali tuh ketendian pantat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah habis tapera kini pemerintah membuat kebijakan yaitu mewajibkan asuransi kendaraan roda 4 maupun roda 2 pada tahun 2025 masyarakat menilai kebijakan ini adalah justru akan memberatkan masyarakat karena asuransi ini akan diwajibkan yaitu setiap bulan bagi masyarakat yang mempunyai mobil maupun motor ya jadi kalau kita lihat memang sepertinya atau dugaan kita pemerintah sepertinya sudah frustasi bagaimana cara memikirkan seperti menutupi kebolongan APBN ya dan kemarin kita lihat bahwa Prabowo saja belum menjabat sudah ada depisit anggaran mencapai 600 triliun belum lagi utang yang jatuh tempo mencapai 800 triliun dan belum lagi utang warisan Jokowi yaitu mencapai hampir 20 ribu triliun belum lagi ambisi Jokowi yaitu untuk membangun IKN dan kita tahu bahwa IKN memang tidak ada investor sehingga anggaran APBN pun ya harus dipakai untuk IKN jadi semua ambisi pemerintah ini membuat kebijakan yaitu rakyat yang harus menanggung semuanya jadi anda bisa bayangkan di tahun 2025 belum lagi nanti PPN akan naik mencapai 12% belum lagi nanti akan dibatasi subsidi BBM belum lagi nanti pemerintah akan menaikkan tarif listrik dan juga ya yang baru-baru ini mewajibkan asuransi kendaraan roda 4 maupun roda 2 semua kebijakan pemerintah yang konyol itu jadi rakyat yang harus menanggung dan membuat rakyat semakin menderita di era pemerintah Jokowi yang akan diteruskan oleh Prabowo baik coba kita lihat beberapa komentar dari netizen ya atas kebijakan pemerintah mewajibkan asuransi untuk kendaraan roda 4 maupun roda 2 mulai tahun depan mobil dan motor wajib asuransi pengamat bilang nih mirip tapera hai guys cerita disini jadi untuk tahun 2025 per Januari nanti seluruh kendaraan bermotor di Indonesia itu wajib asuransi third party liabilities atau TPL jadi asuransi TPL itu memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga yang dirugikan oleh kendaraan yang diasuransikan kepala eksekutif pengawasan perasuransian penjaminan dan dana pensiun OJK Bapak Ogi Prastomiono mengatakan bahwa asuransi wajib kendaraan bermotor ini telah berlaku di berbagai negara dan terkait harga Pak Ogi itu sangat bilang itu sangat tergantung pada jumlah peserta jadi semakin banyak peserta yang ikut asuransi ini maka premi itu akan lebih murah jadi dia yakin bahwa asuransi ini jauh lebih murah nantinya daripada yang suka rela yang sekarang suka rela jadi kalau kalian mau ikut asuransi kalian ikut kalau nggak ikut ya nggak apa-apa tapi nanti rencananya Januari 2025 asuransi untuk kendaraan bermotor baik itu motor maupun mobil itu wajib jadi diperkirakan karena ini semuanya rame-rame nih kemudian harga bisa jauh lebih murah berdasarkan informasi yang diterima oleh CNBC Indonesia premi wajib yang kendaraan bermotor ini disebutkan akan 100 ribu akan kurang dari 100 ribu maksudnya tapi angka ini masih belum bersifat final jadi aturan itu masih digodok pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Bapak Terubus Rahadians menyatakan bahwa dasarnya aturan tersebut memiliki maksud yang baik tapi menurut Pak Terubus bahwa kebutuhan untuk asuransi ini tidak mendesak gitu walaupun ini hanya bermanfaat jika terjadi kecelakaan aja premi bulanan itu bisa memberatkan terutama bagi mereka yang kantongnya pas-pasan dan udah gitu juga tambahan biaya masyarakat aja udah banyak asuransi seperti BPJS sehingga penambahan asuransi wajib ini akan terus membebani walaupun aturan ini mempunyai tujuan yang cukup baik dan menurut artikel ini beberapa keuntungannya yaitu keperlindungan finansial pemilik kendaraan itu terlindungi jika terjadi kecelakaan istilahnya dia nggak usah keluar duit lagi karena kan udah di asuransi jadi amit-amit itu orang nabrak orang lain orang lain itu tercover gitu nah keuntungan lain ada peningkatan penetrasi asuransi jadi membantu perusahaan asuransi untuk mendapatkan lebih banyak nasabah nah kalau disini yang diuntungkan adalah perusahaan asuransi dan yang ketiga ada proteksi untuk korban jadi memberikan jaminan proteksi bagi korban kesilakan lalu lintas tapi ada kerugian kerugiannya adalah beban tambahan beban premi tambahan masyarakat harus menyisikan penghasilan tambahan untuk premi asuransi lagi nih nah kedua adalah kerugiannya adalah standar premi itu beda-beda jadi setiap perusahaan asuransi itu memiliki kebijakan premi dan klaim yang berbeda jadi itu akan membuat kayak standar itu nggak sama jadi kan harga juga nggak tahu ya nantinya gimana jadi itu juga menjadi kekurangan daripada polisi ini nah guys menurut kalian bagaimana mengenai aturan ini apakah ini akan menjadi beban tambahan baru buat semuanya karena di luar biaya-biaya yang sudah ada kan kemarin itu tapera ya tapera tapi akhirannya kalau nggak salah kan ditunda nah sekarang ada asuransi baru nih dimulai Januari 2025 which is tinggal 6 bulan lagi gitu loh kalian komen ya kira-kira ini kalian mau nggak keluar duit lebih buat asuransi lagi bye guys kalian tuh emang paling bisa ya kalau soal membebani masyarakat kemarin tapera sekarang apa wacana wajib asuransi emang kalian nggak bisa mandiri apa buat mensejahterakan masyarakat ujung-ujungnya rakyat lagi yang harus membayar rakyat lagi yang harus dibebani aduh kalian tuh bisa kerja nggak sih cari nafkah sendiri janganlah bergantung pada masyarakat sendiri kalian bahkan digaji buat mikirin kesejahteraan kami jadi jangan lempar beban kalian beli motor kena pajak jalan yang dilewati kena pajak sekarang wacana kendaraan wajib asuransi tujuannya sih bagus tapi cobalah ditelaah lagi lihat kondisi masyarakat kita sekarang kalian mah enak kendaraan kalian aja difasilitasi oleh negara oh apa karena itu ya kalian belum pernah merasakan yang namanya kehabisan bensin maka seenaknya aja buat aturan tanpa kejelasan padahal udah ada tuh jasa raharja apa masih kurang atau kalian yang gak bisa mengoptimalkan sungguh di luar nurul kreativitas kalian dalam menambah pemasukan keluarga eh maksudku pemasukan negara gimana guys menurut kalian soal ini apakah kalian setuju mobil dan motor wajib asuransi atau tidak karena itu sangat membebani masyarakat diskusi ya kata kita kekuatan kita semua kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 diwajibkan tahun depan harus menggunakan asuransi hmm untuk rakyat atau untuk pemilik perusahaan asuransi nah itu harus dijawab dulu biar keren sebetulnya asuransi kendaraan itu penting penting buat pemilik kendaraan maupun orang yang akan terdampak oleh kendaraan yang ada di jalanan ya misalnya yang motor nabrak mobil kan biasanya mobil ngalah tuh tapi dia harus keluar uang untuk memperbaiki mobilnya tidak mungkin menuntut yang pakai motor atau mobil tua nabrak mobil bagus kan kira-kira gitu ya jadi ada gunanya sebenarnya juga bagi lesor ada gunanya ya sehingga kendaraan itu tetap dipastikan selalu dalam kondisi yang baik terawat karena tinggal bawa ke asuransi kalau ada yang bermasalah gitu ya nah kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menyikapi kondisi real di masyarakat umur berapa wajib kalau udah 10 tahun ke atas masih wajib ini kan menjadi pertanyaan kalau mobil antik oke lah mobil mahal di atas 10 tahun tetap harganya malah makin bagus tapi mobil milik rakyat mobil murah apakah nanti berdampak pada pembatasan usia kendaraan nah ini kan harus dijelaskan sama masyarakat lalu bagaimana dengan keluarga yang punya 3 motor ini kan banyak warga kita sekarang yang punya motor lebih dari satu atau punya mobil dan motor nah ini kan bukan soal semata-mata karena apa namanya sok-sokan gitu tapi kebutuhan karena transport mahal waktu harus dikejar terutama di kota-kota besar atau daerah yang jauh dari sekolah perkampungannya misalnya nah ini bagaimana ya karena kalau tidak jelas clear and clean maka nanti menjadi bias di lapangan bisa saja petugas menyetot kendaraan nanyakan asuransinya mana lalu ditilang kalau enggak ya damai di jalan ini akan merugikan masyarakat jadi tolong dilihat kembali kebijakan ini tolong dipastikan bahwa asuransi itu mudah murah dan cepat ya jangan hanya untuk mengumpulkan dana segar dari masyarakat karena industri asuransi lagi anjlok ini kan salah ya harus untuk kepentingan rakyat dan bangsa ya bukan semata-mata demi keuntungan sekelompok orang pengusaha asuransi jadi tolong dipastikan beban rakyat itu diperhatikan ya skema asuransinya harus benar-benar ringan mudah gitu ya salam logika wah gila benar efek pembangunan IKN setelah sebelumnya pemerintah mencoba mengumpulkan uang dari rakyat melalui tapera atau tabungan perumahan rakyat kini seluruh rakyat yang mempunyai kendaraan bermotor baik itu motor maupun mobil katanya kendaraannya wajib diasuransikan waduh yakin nih negara sedang baik-baik saja kok dia yang ambisius malah kita yang mencoba dibius anda yang punya kendaraan bermotor siap-siap mulai januari tahun depan pemerintah mewajib nih amit-amit ya mohon maaf nih aduh amit-amit amit-amit jangan sampai terjadi andai kata gue kecelakaan nih lagi bawa kendaraan terus masuk rumah sakit ya kan oh dikasih bisa sombong tuh bisa mbak saya mau bayar mbak pengen dibayar pake AP saya punya jasa raja asuransi motor jamsostek BPJS mau yang mana mbak kata mbaknya pake KJP aja mas bisa kok pemerintah dikabarkan mengeluarkan kebijakan terbaru yang kontroversial dan bahkan menurut saya ini adalah cara preman pasar yang ingin mencari uang dengan cara mudah dari rakyatnya mungkin juga ini adalah sebuah kolusi antara pejabat pemerintah dengan perusahaan sehingga melahirkan sebuah kebijakan yang mewajibkan sepeda motor kendaraan mobil kendaraan bermotor harus kembali membayar asuransi padahal setiap orang membayar pajak kendaraan bermotor sudah ada jasara harja mantas ini mau dibubah di asuransi baru kembali ini adalah perampokan cari uang dengan cara mudah dari rakyat saya mikir ini adalah sebuah kebijakan yang akan membubah di masyarakat dan harus ditolak oleh semua pemilik kendaraan bermotor jasara harja sudah ada mainkan di asuransi yang lain tidak penting tahun depan bayar 300 buat bayar asuransi kendaraan lagi-lagi rakyat yang rugi aturan itu duit buat kebutuhan lumayan 300 belum lagi pemerintah ke depan pada tanggal 17 Agustus 2024 akan membatasi subsidi BBM ya jadi nanti di tahun 2025 di depan mata cukup banyak yang akan membuat rakyat semakin menderita jadi kebijakan-kebijakan ini yang kita lihat ini akibat ulah pemerintah yaitu utang ugau-ugalan ambisi Jokowi membangun IKN belum lagi untuk menutupi yaitu bolongnya dan depisitnya APBN jadi semuanya dilimpahkan kepada kita masyarakat kita yang harus menanggung akibat kebijakan konyol dari pemerintah sebelumnya yaitu pemerintah Jokowi dan akan dibebankan nanti kepada Prabowo dan cukup banyak masalah dan rakyat pun harus menanggung yaitu kebijakan-kebijakan pemerintah yang benar-benar konyol dan tolol MENKO bidang kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Panjaitan membuat pernyataan terkait rencana pemerintah untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 pernyataan Pak Luhut Binsar Panjaitan malah kemudian dibantah oleh Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia yang katanya belum ada pemikiran untuk kesana belum ada rapat juga katanya Pak Erlanggar Tato MENKO Perekonomian juga ikut membantah pernyataan Pak Luhut Binsar Panjaitan ini katanya tidak ada pembatasan subsidi BBM tetapi yang ada adalah penurunan kadar sulpur dalam BBM waduh ini parah banget menurut saya ya komunikasi publik antar pejabat saling bantah begini waduh parah tetapi MENKO Perekonomian Erlanggar Tato mengatakan bahwa pemerintah akan meluncurkan produk BBM rendah sulpur seiring dengan Rencana Sosialisasi Penyaluran BBM Bersubsidi tepat sasaran pada 1 September 2024 mendatang saya kok jadi ingat dulu cara menaikkan harga BBM yaitu dengan apa membuat produk baru namanya Pertalite dan secara bertahap premium ditarik dari peredaran modus ini menurut saya terlepas dari bantah-membantah ini yang jelas di masa rezim Jokowi sudah terjadi 7 kali kenaikan harga BBM dan sangat besar pada masa berikutnya akan dinaikkan lagi mau tanggal 17 Agustus atau September atau tanggal lain serta dengan berbagai model modus sangat besar harga BBM akan tetap naik selama sistem di negeri ini tak diubah kenaikan harga BBM merupakan bentuk liberalisasi hilir migas Indonesia liberalisasi ini menyempurnakan liberalisasi di sektor hulu migas kenaikan harga BBM ini benar-benar persoalan sistemik teman-teman saatnya kita routing masalahnya dan tata ulang pengelolaan energi ini termasuk di dalamnya pengelolaan migas hal yang urgent adalah stop liberalisasi migas dari hulu sampai hilir beberapa tata kelola penting terhadap hal ini adalah satu menjadikan energi termasuk migas benar-benar milik umum milik rakyat secara keseluruhan muslim maupun non muslim dan haram hukumnya diserahkan pada swasta baik dalam negeri maupun asing seperti pola yang saat ini terjadi yang kedua harus mandiri energi melalui optimalisasi cekungan hidrokarbon yang melipah dan energi baru terbarukan yang ketiga perbanyak dan optimalisasi kilang secara mandiri tak bergantung pada asing yang kelima melakukan pendekatan pelayanan bukan bisnis sehingga harga energi harus didesain semurah mungkin untuk rakyat berbasis biaya produksi bukan malah menjadikan standar minyak dunia sebagai patokan oleh karena itu stop future trading atau pasar komunitas berjangka karena hukumnya haram dan ini yang menyebabkan harga minyak naik yang keenam menjaga keseimbangan produksi energi fosil dengan lingkungan agar tidak muncul kemudurutan dan agar mengarah pada keberlanjutan untuk generasi berikutnya yang ketujuh ini penting biaya yang besar untuk menunjang poin-poin di atas maka harus dilakukan pengelolaan APBN berbasis syariah Islam dengan menghindari utang dan pajak semoga bermanfaat